Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Kurban bagi umat Islam yang mampu disunahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Selain dalam rangka menjalankan perintah agama, pelaksanaan kurban ini juga bertujuan untuk mempererat tali ukua Islamia antar masyarakat. Di Kabupaten Braus sendiri, pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha pada Rabu 22 Agustus 2018 kemarin terlihat sangat meriah. Di seluruh tempat, banyak terlihat para pihak melaksanakan salah satu sunnah tersebut. Pantauan Benyus TV di lapangan, selepas sholat id pukul 8 waktu Indonesia Tengah, sudah banyak masyarakat yang datang untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di beberapa wilayah di Kabupaten Brau. Seperti misal pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brau, Masjid Baitus Salam Kelurahan Karangambun, dan Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Brau, semuanya menggelar prosesi penyembelihan dengan penuh sukacita dan kerjasama antar anggota masing-masing. DPD Muhammadiyah sendiri pada tahun ini berkorban sebanyak 26 ekor sapi dan 16 ekor kambing, sementara Masjid Baitus Salam berkorban sebanyak 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing, dan DPC Partai Gerindra berkorban sebanyak 4 ekor sapi yang masing-masing sumber pendanaannya berasal dari perorangan maupun kelompok. Kurban ini merupakan agenda tahunan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brau. Sistem pembagiannya menggunakan kupon. Kupon yang sudah kami bagikan sebanyak 1.800 dengan rincian 1.560 untuk sapi, kemudian untuk kambing 240 kupon. Kita membagikan ke masyarakat sekitar Masjid Baitus Salam. Sumber dari sapi adalah dari bantuan dari masyarakat sekitar, sekitar Masjid Baitus Salam. Kambingnya ada prorangan. Kepada masyarakat, ini adalah untuk para masyarakat penerima, tentunya ini adalah sumbangsi kita, berbagi kita dari Patai Gerindra untuk saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih telah menonton!